Halo Smart Backers, mari kita membuat Amandel Puff Pertama, kita siapkan isiannya terlebih dahulu ya Kita campur semua buahan, mulai dari kacang, gula palem, gula halus, gula pasir, susu bubuk, dan yang terakhir selai kacang Kemudian, kita campur isian kita hingga isian ini menggumpal Dapat ditekan-tekan sedikit dengan tangan, hingga dia menggumpal seperti ini ya Sekarang, kita siapkan kulit Puff Pastry kita Ini yang kita sudah buat kemarin, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu cara buatnya, bisa cek di Instagram saya Atau bisa juga di Instagram Smart Plus Prof, di tips dan trik dalam membuat kulit Puff Pastry Jangan lupa gunakan filma Puff Pastry Shortening Kita siapkan kulit Puff Pastry kita lebih dahulu Tabur sedikit tepung agar tidak melengket Dan, giling sedikit Rapikan sisi-sisinya Baru mulai kita ukur sesuai kebutuhan Hari ini, kita akan potong ukuran 20 x 12 cm Setelah kulit siap, kita ambil isian Bagi menjadi dua Dan, kita ratakan di bagian tengah dari kulit Lanjut, kita oles bagian tepi dengan air sebagai perekat Kita lipat kulit dan bungkus isian Tekan-tekan sedikit, terutama di bagian sambungannya Agar dia melekat dan tidak terbuka saat dipanggang Sebagai pengaman, kita kunci kembali dengan menggunakan garpu Untuk proses kunci ini, pastikan garpu kondisinya miring kurang lebih 45 derajat Jadi, bagian tengah tertekan, bagian belakang tidak terlalu tertekan Lanjut, kita potong adonan kita menjadi 4 bagian Jadi, masing-masing kurang lebih 5 cm ya Sekarang, tata amandel kita di atas loyang Kemudian, kita oles dengan telur terlebih dahulu Setelah semua teroles dengan telur Kita gunakan pisau untuk membuat motif di bagian lantasnya Terakhir, taburi dengan gula pasir Sebagai pelengkap Panggang amandel dengan suhu 180 derajat Selama 25-30 menit Cukup mudah kan cara membuatnya? Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen Selamat mencoba, Smart Backers! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!